di video kali ini kita bahas tentang informasi terbaru yang akan hadir nanti di versi 3.2 kawan-kawan ya untuk sumbernya sendiri dari Uncle Lu dan ini sepertinya cukup terpercaya ya ya sebelum lanjut kawan-kawan jangan lupa untuk daily login di Hoyo Lab pastinya yang mana disini kalian juga dapetin tambahan reward disini dan juga kalian bisa berkesempatan memenangkan blessing of the walking moon ya jadi tinggal ambil aja ya kuponnya yang ada disini ya ini nanti akan diundi by the way pemenangnya 6 hari lagi jadi jangan sampai lupa itu dan juga event web penjelajahan hutan ya ini yang main dadu gitu guys lumayan juga disini kalian tuh bisa dapetin primogems tambahan ambil ini ini memposting nggak perlu karena disini eh ini kayaknya 13 kali roll itu sudah cukup kita incar 1600 koin ya ah kebetulan sekali segi sam terbisnya dapat dan ini gua butuh gambar terakhir ini guys ya untuk mendapatkan semua rewardnya nah koanya sendiri sudah 1700 dan kebetulan juga disini gambar-gambarnya itu sudah terkumpul sembilan yang artinya udah bisa ambil semua hadiahnya oke mari kita tukarkan lumayan ini kumpulkan 9 gambar dapat 10 misty cordan ya 1600 koin kita dapetin 30 primogems oke kita collect lumayan ya oke lanjut kita bahas go ship impact nya kali ini kita start dari Nahida dulu dan juga si Leila ya kalau dari gameplay yang kita lihat Nahida dan Leila sebenarnya cukup bagus sebagai enabler ya terutama skillnya Nahida ini bener-bener mantap kali kawan-kawan sangat recommended banget sih Nahida untuk kalian punya nih gue paling suka sama gayanya dia itu ngeelemen tentang skill gitu kelihatan cute sekali dan sedangkan untuk elemental bursa teratur cukup luas ya areanya men pokoknya gue harus dapet sih ntar Nahida itu ya Oke untuk Leila sendiri untuk elemental skillnya dia bisa membuat shield yang durasi 12 detik dan untuk kekuatan shieldnya sepertinya sangat bagus kuldonya kalau nggak salah 15 detik jadi durasi 12 detik kuldonya sekitar 15 detik dan shieldnya ngingetin kita sama shieldnya si abismatch ya jadi ada masanya dia tidur di dalam shieldnya itu kalau abismatch kan juga kayak nyantai gitu loh ya di dalam shieldnya nah kayak gitu itu juga mirip-mirip ya untuk elemental bursa memang agak mirip sama punyanya si Lisa kawan-kawan ya bisa dibilang juga ini cukup bagus untuk rayu enabler sepertinya nanti Leila ini ya Oke lanjut lagi nanti di versi 3.2 akan ada dua boss terbaru lagi yang hadir ya yang pertama itu Endro hypostasis dan yang kedua itu adalah weekly boss pertama yang ada di Sumeru yaitu Skramus ya ini size-nya gede banget ya kalau kalian lihat di trailer atau di Archon Story itu size-nya bener-bener besar banget guys ternyata kita akan ngelawan mode robotnya itu coi size-nya itu bener-bener luar biasa besar banget ya ternyata gue nggak sabar untuk cobain ngelawan dia ntar ya dan menurut gua bos bos kayak begini sepertinya emang akan cocok kalau kita kontornya itu pakai DPS pemana gitu Oke lanjut lagi informasi tentang Dory yang dikabarkan akan menjadi karakter gratis di event yang ada di versi 3.2 jadi rumor sebelumnya kan memang dia dikabarkan akan gratis di versi 3.2 ya meskipun kemarin tuh masih questionable tapi sekarang sepertinya memang kita nanti akan dapetin SAR gratis Dory nya di versi 3.2 melalui event teman-teman ya Oke lanjut lagi ke banner versi 3.2 ada lagi satu karakter yang tidak terduga nongo lagi nih guys yang bakal rerun di versi 3.2 Oke jadi informasi banner versi 3.2 nanti di first bannernya itu adalah Nahida yang akan rilis dan satu karakter rerun lagi yaitu Yoimiya cuy ini Yoimiya sepertinya udah sering rerun ya yang pastinya juga nanti Layla akan hadir ternyata di first banner juga barengan sama Nahida sebagai karakter bintang 4 yang akan retap ya melihat kondisi Yoimiya ini tuh masuk di banner pertama bareng Nahida ini win-win solution banner webnya pastinya ya kalian bisa berkesempatan dapetin Thundering Pulse dan satunya itu adalah signature weaponnya si Nahida coy Nah untuk desain dari weaponnya si Nahida ini tuh bentuknya itu Magic Lamp nah sedangkan untuk statusnya itu adalah Elemental Mastery jadi Elemental Mastery nya disini cukup besar karena di level 90 kalian bisa mendapatkan 260 lebih Elemental Mastery sedangkan untuk base attack nya hanya 500an ya 540an gitu lah kalau nggak salah Oke lanjut lagi di versi kedua itu informasinya masih sama seperti sebelumnya yaitu child rerun dan juga Yaimiko rerun dan menurut gua pribadi ini banner weaponnya akan luar biasa mantap-mantap ya ini win-win solution lagi ada Polar Star dan satunya adalah Kagura bos Wah ini kalau misal kalian penerbadi on the banner weapon AC pertama dan juga pasti kedua itu enggak ada masalah bosnya dapat salah satunya itu udah mantap sekali bosku soalnya weaponnya bagus bagus gitu Oke jadi itu dia untuk informasi terbaru kali ini for real versi 3.2 komen di bawah menurut kalian gimana dan mungkin buat kalian yang pengen nyari yang pengen incar Thundering Pulse atau pengen incar juga Yoimiya di satu sisi dari pasangan sama Naida waduh puyeng lagi ya hai 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 hai